Pemain muda terbaik BRI Liga 1 buktikan diri di laga perdana CJMS PSSI siapkan bonus besar untuk timnas Indonesia U22 Kemenangan timnas Indonesia sudah diberediksi legenda Filipina Hasil pertandingan timnas Indonesia U22 versus Filipina U22 Timnas Indonesia U22 baru saja melakoni laga perdana CJMS 2023 Dengan menghadapi Filipina U22 di Olympic Stadium pada sore tadi Kedua tim memasang pemain terbaiknya pada laga tersebut Pada laga ini Indra Shafri memasang formasi 4-3-3 Dua pemain abroad yakni Marcelino Ferdinand dan Prata Marhan Mencuri pemain starter pilihan Indra Shafri Pada laga perdana ini tim aslan Indra Shafri menang dengan sker meyakinkan yakni 3-0 Masing-masing gol dicotak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-45 Irfan Johari pada menit ke-90 dan Fajar Fatur Rahman pada menit ke-90 plus 1 Dengan hasil yang meyakinkan ini timnas Indonesia sementara Berada di posisi pertama kelas main grup A Dan hasil ini juga diharapkan bisa menjadi pacuan semangat untuk laga-laga berikutnya Seperti diketahui timnas Indonesia U22 selanjutnya akan menghadapi Myanmar pada hari Kamis tanggal 4 Mei mendatang Pemain muda terbaik BRI Liga 1 buktikan diri di laga perdana SEA Games Timnas Indonesia U22 baru saja mengalahkan Filipina U22 dengan skor 3-0 pada laga perdana SEA Games Coach Indra Shafri memasang pemain terbaiknya pada laga story ini Termasuk pemain muda terbaik BRI Liga 1 milik Persija yakni Ilham Rio Fahmi Pemain yang juga pernah bermain di sigap tahun lalu ini dipercaya sebagai pekanan timnas Indonesia U22 Pemain selama 90 menit penuh dirinya pun berhasil membuktikan diri di pertandingan ini Pemain berusia 21 tahun ini berhasil mencetak 2 asis berkelas yang menghantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Filipina Asis pertama ia ciptakan pada menit ke-45 saat umpan mancanya diterima Marcelino Fardinan dengan sepakan first time-nya Sementara asis kedua ia ciptakan pada menit ke-90 plus 1 Saat melakukan build up serangan umpan manisnya juga disambut dengan apik oleh Pajar Pahdu Rohman Lagi dan lagi tendangan tersebut dilakukan dengan cara first time Berkat dua asis yang dilakukan Rio Fahmi tersebut Membuat dirinya layak didapuk menjadi pemain muda terbaik BRI Liga 1 musim 2022-2023 Terungkap alasan Rizky Rido jadi kapten timnas Indonesia U22 Manager timnas Indonesia Sumarji menjelaskan kenapa Rizky Rido menjadi kapten timnas Indonesia U22 untuk SEA Games kali ini Dirinya menjelaskan hal itu sebenarnya sudah diputuskan saat skot Garuda Muda menjalani pemusutan latihan di Jakarta Selain itu hasil dari sikotest yang dilakukan pemain asuhan Indra Chafri tersebut Rizky Rido lah yang pantas menjadi kapten timnas Indonesia U22 Sebelumnya Rizky Rido juga didapuk menjadi kapten saat timnas Indonesia U22 menjalani laga uji coba melawan Lebanon U22 beberapa pekan lalu Namun menurut Sumarji posisi kapten masih bisa berubah sewaktu-waktu Dimana perubahan kapten timnas Indonesia U22 masih bisa berubah sesuai situasi dan juga kondisi PSSI minta PT LIB paparkan jadwal Liga 1 minggu depan Seperti diketahui timnas Indonesia senior dan U22 memiliki agenda padat mulai pertengahan tahun ini hingga tahun depan Mengenai hal itu ketumpai asasi Erick Thohir meminta PT LIB harus memaparkan jadwal kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Hal ini agar kemudian bisa disesuaikan dengan jadwal timnas Indonesia sehingga pemain bisa bergabung dengan timnas Diketahui timnas Indonesia U23 mempunyai agenda kualifikasi Piala Asia U23 dan juga ASEAN Games Hangzhou Sementara agenda timnas Indonesia senior yakni FIFA Mejri, Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI siapkan bonus besar untuk timnas Indonesia U22 Timnas Indonesia baru saja melakoni laga perdana SEAN Games 2023 dengan menghadapi Filipina U22 Erick Thohir selaku ketumpai asasi berhasrat untuk memberikan bonus melimpa untuk support Garuda Muda Namun Erick menggarisbawahi bahwa timnas Indonesia U22 harus dan wajib wakus untuk setiap pertandingan dahulu dan tak perlu mementingkan bonus Erick mengungkapkan bahwa PSSI tidak menekan timnas Indonesia untuk mencapai target tertentu Namun dari pihak pelatih dan pemain yang bergemauan untuk menentukan target Erick Thohir bocorkan kriteria pelatih pengganti Sintayong Ketumpai asasi Erick Thohir mengatakan bakal mencari pelatih pengganti Sintayong untuk menangani timnas Indonesia U20 Dirinya menjelaskan pelatih tersebut harus memiliki karakter yang mirip dengan pelatih asal negeri Kingseng tersebut Seperti diketahui pelatih asal Korea Selatan itu memang sudah dibebas tugaskan dari timnas Indonesia U20 Dan akan difokuskan untuk menangani timnas Indonesia U23 dan juga timnas Indonesia Senior Pemilihan karakter pelatih tersebut dinilai agar pemain mampu beradaptasi dengan mudah Indra Shafri kirim saewar untuk tim rival Grup B Timnas Indonesia terhindar dari Grup B yang disebut grup neraka pada John C Games 2023 Grup tersebut diunik oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan juga Laos Menanggap pihak tersebut pelatih timnas Indonesia U22 Indra Shafri mengirimkan saewar tim rival khususnya Vietnam U22 Dirinya mengingatkan kepada The Young Golden Star Warriors agar tidak sambung dan terlalu pede Mentang-mentang menjadi tim favorit juara Sembari melontarkan saewar Indra mengucapkan selamat berjuang di grup neraka untuk The Golden Star Warriors Kepenangan timnas Indonesia sudah diprediksi legenda Filipina Mantan kapten timnas Filipina Mike Rigoberto Galitoot memberikan ungkapan mengejutkan terkait pertandingan perdanaanasi Games Yang mempertemukan Indonesia U22 dengan Filipina U22 Pemain yang saat ini bermain untuk Barita Putra itu justru menjagokan Indonesia Bahkan sebelum punya dirinya juga memprediksi timnas Indonesia akan berbicara banyak di laga tersebut Karena secara headway Scott Garuda kerap unggul atas Filipina Salah satu faktor yang membuat Mike Out memilih timnas Indonesia adalah kehadirannya Bagas Kapa Yang mana mereka berdua saat ini tergabung di klub yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.